Intro Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk pengisian APL 02 Jadi disini adalah sudah masuk pada tahap berikutnya ketika Bapak dan Ibu sekalian form untuk APL 01 telah diterima akan dilanjutkan dengan pengisian APL 02 Disini sudah muncul di bagian atas pilihan judul skemanya Misalkan Bapak dan Ibu ingin memilih kompetensi ketua tim penyusun amdal Kemudian disini tertera nomor unitnya Nomor unit ini dari mana? Yaitu dari skema yang telah diinformasikan oleh masing-masing LSB Sehingga ketika Bapak dan Ibu ingin mengetahui nomor ini, bisa menanyakan kepada sekretariat LSB masing-masing yang dituju Kemudian pada tahap berikutnya, ialah tertera seluruh unit-unit atau elemen yang akan diujikan Sesuai dengan SKKNI tentunya atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nah disini mulai dari elemen satu Kita harus menguasai Yang pertama melakukan penapisan jenis rencana usaha dan atau kegiatan Nah ini langsung saja ketika kita yakin bahwasannya kita menguasai unit ini, kita centang semua Kita centang, kita centang, sampai ke bawah kita centang Nah ini disini sudah ada apa saja yang akan diujikan saat hari H Form ini menjadi form assessment mandiri Selain itu juga menjadi kisi-kisi kira-kira apa saja Kira-kira prediksinya bagaimana Sehingga kita bisa persiapan jauh-jauh hari Ketika kita sudah yakin kita mampu untuk melengkapi ringkasan informasi awal Misalkan ini ya kriteria unjuk kerja Nah kita harus melampirkan bukti apa saja Misalkan bukti yang pertama yalah Sertifikat Siklat Amdal Nah seperti ini amdal A Amdal B Nah seperti ini misalkan amdal C Kemudian misalkan ijasa Dan seterusnya dan seterusnya Nah ini dideskripsikan Disesuaikan dengan kompetensi masing-masing Ini hanya contoh ya Oke ini diisi semuanya sampai ke bawah Dan harus dicentangka semua Karena sebelum asesor melakukan assessment atau menguji Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian harus menguji dirinya sendiri Nah jangan sampai Bapak Ibu sekalian belum merasa yakin Terhadap kompetensinya masing-masing Kalau Bapak Ibu sekalian belum yakin Apalagi asesor ya pasti belum yakin Sehingga disini harus dicentangka semua Sampai ke bawah Dicentang semua Ini termasuk unit yang banyak Kalau KTPA ini ada total 19 unit kompetensi Jadi saya langsung Dicentang semua Nah oke Nah kemudian di bagian paling bawah Jangan lupa ditulis nama asesi Tanggal pengisian Nah tadi kan tanggal 10 ya Kalau nggak salah 10 Juni Kemudian ini paling tidak 7 hari setelah pengisian APL 01 Jadi tanggal 17 Juni 2021 Nah disini telah tanda tangan Bapak Ibu sekalian Nah setelah itu Nanti asesor akan menerima form ini Bapak dan Ibu sekalian akan mengirim Kemudian akan diterima asesor Diverifikasi Dan akan muncul Nah rekomendasi Yang pertama Asesmen dapat dilanjutkan Nah yang kedua Tidak dapat dilanjutkan Nah misalkan saya Posisi sebagai asesor Saya pilih misalkan Oh karena Bapak dan Ibu Telah memenuhi kualifikasi Sesuai dengan syarat-syaratnya Pula yang telah terlampir Disini kami akan Mencontreng yang Tidak dapat dilanjutkan Sehingga terpilih Asesmen dapat dilanjutkan Nah disini tanda tangan asesornya Sama tanggal Oke Tanda tangan Kemudian misalnya tanggal Ketika Bapak dan Ibu Mengirimnya adalah Tanggal 17 Juni Paling tidak Asesor memerlukan waktu Misalkan 3 hari ya Jadi disini adalah Tanggal 20 Juni 2021 Atau karena Satu dan lain hal Misalkan lokasinya jauh ya Proses pengirimannya Asesmen online Seperti itu Ketika tidak tersedia Aplikasi yang menunjang Mungkin disini bisa saja Tanggal 29 Nah seperti ini Ini menyesuaikan Kondisi di lapangan Seperti apa Mungkin itu Kemudian Terakhir adalah AK01 Nah ini adalah form-form Untuk perasesmen Yang biasanya Diterapkan Sebelum proses Uji kompetensi itu sendiri Form terakhir Ini adalah Persetujuan Asesmen Dan kerahasiaan Sama ini adalah Judul unitnya Ketua tim Usus Nambel Nomornya Nomornya tinggal Copy paste Copy paste Dari atas Nah ini jenis Tuknya Tukamandiri Atau Tukas Waktu Misalkan Tukamandiri Ini si Contreng Contrengnya Ada di bagian atas Di home Kemudian Ada Pol Italic Underline Nah ini kanannya Underline Di contreng Apa namanya Di Apa Di garis Di garis Ini ya Garis tangan Kemudian Nama asesornya Nanti Ini bisa ditanyakan Kepada LSP Biasanya Ketika APL02 Telah di approve LSP telah menyiapkan Asesor yang Telah diberikan mandat Atau telah diberikan Surat tugas Seperti itu Misalnya disini adalah Profesor Doktor Pranoto Certified Environmental Impact Asesor Ini nama asesinya Tadi Oke Nah kemudian Jenis Bukti yang Dikumpulkan Nah ini Babatan Ibu sekalian Misalkan Baru Nah berarti Nanti mungkin Ada Apa namanya Tidak langsung Berupa tes tulis Nah disini Berarti yang Ditentang Atau tes tulis Kemudian Lisan Karena beserta Baru Bisa Kalau beserta Perpanjangan Dia langsung Portofolio Tau wawancara Nah Seperti ini Ini hari tanggal Ini hari tanggal Kapan dilaksanakan Uji kompetensi Nah misalkan Tadi Tanggal 20 ya Atau 29 Juni Nah misalkan Iji sepakati Tanggal Tanggal Luji kompetensi Adalah 10 Juli 2021 Nah waktu Penyelenggaraannya Misalkan 09 00 WIB Kemudian TUK nya TUK Mandiri UGM Misalkan Seperti ini Oke Kemudian Tanggal Tanda tangan Asesor Dan tanda tangan Asesi Seperti itu Baik itu Bapak dan Ibu Sekalian Kurang lebih Cara Dan prosedur Pengisian APL 01 APL 02 Dan APL 03 Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga tayangan ini Bermanfaat Untuk membantu Bapak dan Ibu Sekalian Dalam mempersiapkan Assessment Terakhir Salam kompetensi Sukses selalu Wabillahi taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton